Pajelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat menjatuhkan fonis 2 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa rofiah dalam kasus susur sungai Cile'er pada Rabu 15 Februari 2023. Dalam tragedi, susur sungai tersebut menewaskan 11 anak MTS Harapan Baru Cijantung Ciamis. Jaksa penuntut umum JPU Kejaksaan Negeri Ciamis, Yuliarti, mengaku kecewa dengan putusan Hakim. Pasalnya menurut Yuliarti, Hakim tidak mempertimbangkan dengan jumlah korban yang banyak, sehingga langkah JPU selanjutnya akan melakukan banding. Ia mengatakan pada Rabu 15 Februari 2023, dalam jalannya persidangan akhir dalam penentuan, memang tidak adanya pernyataan tertulis keluarga korban memaafkan dan berdamai kepada terdakwa. Akan tetapi pernyataan itu muncul saat akan dibacakan putusan. Ya karena ini perkara menarik perhatian masyarakat satu ya, seperti pertimbangan yang kemarin korbannya banyak. Dan sampai persidangan, pemeriksaan persidangan akhir ya, tidak ada pernyataan tertulis adanya perdanaan. Nah itu kan baru muncul tadi, sesaat ketika akan dibacakan putusannya, jadi baru muncul surat itu. Ia menjelaskan bahwa alasan mengajukan banding atas vonis terhadap terdakwa kasus susur sungai karena vonis Hakim kurang dari 2 per 3 dari tuntutan JPU. Sebelumnya dalam sidang tuntutan yang berlangsung pada Rabu 1 Februari 2023, JPU menuntut terdakwa rofiah 5 tahun penjara. Ya karena putusannya juga kurang dari 2 per 3 dari tuntutan kita, ya sesuai SOP, kita mengatakan banding. Karena SOP-nya seperti itu. Berarti kecewa juga ya, Bi? Kenapa sampai di akhir itu bisa melihatin itu perdamaian itu, sampai hakim, boyang? Itu munculnya bagaimana? Berapa orang sih, Bu, tadi? Korbannya 11. Yang memaafkan itu ada... Gak semua, 9 kalau gak salah ya. Tapi saya juga gak terlalu lihat. Cuma yang menandatangani? Orang tua sih. Orang tua, ya. Orang tua, jadi 9 orang tadi ya. Yang kemarin seperti itu. Yang jadi saksi kemarin di ruang sidang, 8 atau 9 gitu orang tua. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa rofiah V. Raffi Linda mengatakan bahwa apa yang menjadi putusan hakim merupakan putusan seadil-adilnya untuk terdakwa. Untuk kita sih, Alhamdulillah ya. Mungkin itu pandangan dari hakim bahwa itu adalah kondisi yang seadil-adilnya untuk terdakwa ikut rofiah seperti itu. Sampai di akhir tadi keluarin itu surat, ada pernyataan itu gimana sih? Apa, pernyataan perdamaian. Ada berapa keluarga? Ada 9. Ada 9 keluarga, Bu, yang menyatakan damai gitu ya? Iya. Dan menyebut musibah itu? Iya, itu di tanah-tanahnya kan udah lama, tahun 2021. Dan itu baru kita dapatkan kemarin seorang puan. Kenapa bisa di akhir, Bu, diungkapnya, Bu? Iya, dan itu tadi diungkap di persidangan. Pernah terungkap di persidangan, makanya kita coba untuk... Oh, jadi itu udah. ...saksisasi kan, ya, terungkap adanya perdamaian disebut. Makanya kita mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah meminta bukti itu. Sedangkan terkait dengan JPU akan banding terhadap faunis terhadap kliennya yang merupakan terdakwa kasus susur sungai. Pihaknya tidak masalah. Tadi dengan pernyataan JPU akan banding tentang putusan itu gimana sih? Iya, gak apa-apa. Itu memang hak daripada penuntut seperti itu. Oke, sebagai ini puas ya, Bu, bilang-bilang seperti ini? Insya Allah, sangat puas. Insya Allah.